Intro Halo, masih disini di podcast Seri Mulat lebih dekat Episode awal, oh iya, saya masih tetap menjadi Pepi Episode awal, ini episode keempat berarti ya Di episode ketiga, kita sudah membahas tentang Om Kabul Atau yang lebih dikenal dengan Om Tessy Itu baru mengenai kehidupan pribadinya Dan itu belum beres Di episode ini, kita akan kupas lagi lebih dalam Bagaimana perjalanan beliau untuk mencapai di titik ini Cepat inspiring apa, apapun itu Kita akan ngobrol sampai kupas tuntas hari ini juga Tunggu sebentar, lewat dulu yang satu ini Iklan, maksudnya Nggak ada iklan Om Nggak ada iklan Nggak ada iklan Ya siapa tau ada iklan masuk dong Oh iya, amin, amin Amin Seperti yang kita minum hari ini Kita ada air leciti dan es coffee Siapa tau mau minum ini siapa ya Siapa om, ayo ambil minum dulu Mau nyimpan iklan di sini nggak apa-apa Kepingin ya semuanya Saya tadi beli rakok katengan Oh, oh, ngete Nggak apa-apa Yang penting Menikmati hidup Oke Mari ngobrol ya om ya Yuk Om Tessy Halo Ya, halo juga Kan episode awal Saya telpon aja ya Halo, halo Iya Kan itu ini Say hello Episode awal Kita ngobrol tentang perjalanan hidup Om Tessy Dan itu belum beres kan Itu baru bercerita tentang pribadi Bagaimana perjalanan Om Tessy Ternyata dulunya adalah seorang Bisa dibilang Ya, emang tentara ya om ya Sebelum tentara Sebelum tentara Ya, tadi itu Karena ada di bahas Iya Kemarin om itu Certanya udah lama om Certanya udah lama Baru tadi ya Beda, dipatang Dipatang, dipedain Oh, ceritanya Ceritanya Dan sampai akhirnya Sekarang menjadi seorang komedian Sampai yang bilang Saya ya barusan om Iya kan Bener gak Kalau saya menganggap Saya bukan seorang komedian Nah Menarik Sebelum sampai ke titik itu Lanjutkan cerita Bagaimana Kan om pernah cerita bahwa Om adalah seorang drummer Nyambung dari drummer Tiba-tiba ke komedi Gimana om Bagaimanapun juga Om tidak bisa memungkiri Bahwa om sekarang bergelut Di bidang komedi Bener gak Yes Oke Boleh bercerita sedikit Oke Yang tadinya saya ngomong Saya seorang drummer Ya jaman-jaman itu Si Bennya udah Jauh beda sama sekarang Itu pas om masuk Enggak bubar Bennya langsung Lu ketawanya Ngeledek lu Orang tua ini Enggak boleh Senior lu Dasar lu yang ngomong Awalnya Makanya Kodera Dekin Gw cabutin Jenggut lu Iya Biar gak kelihatan Cepinya Iya Om Pepi Lanjut Dari drummer Dari drummer Pisan juara itu Kan ada Dramanya Pake cerita Ceritanya Cerita-cerita Rumah tangga Cerita-cerita Yang ringan Keseharian Situasi Rumah tangga Disitu Saya kok tertarik Dulu Saya perannya serius banget Tapi saya gak pernah serius Katanya begitu Katanya Si sutradara Pengatur cerita Tidak pernah serius Istilahnya apa ya Perli Perli itu Sering bercanda Gitu loh Bercanda Padahal saya tuh Saya anggap Saya tuh Udah serius Tapi anggapannya Setradara itu Saya bercanda Padahal enggak Gitu Om kan Di musiknya Tiba-tiba Ditarik ke Jadi berperan itu Ceritanya Saya kepingin Kepingin Situ Om lagi Waktu lagi Kepingin Kepingin Banget Jadi Jadi Pemain Oh iya Oh iya Kok Terus Akhirnya Saya ditarik Bener Berperan Jadi Enak muda Berperan Jadi Bapak Padahal Saya udah Tak anggap Serius Tapi Anggapannya Sutradara Itu Rusak Cerita Kalau begini Caranya Kamu Bercanda Bercandanya Dari Mana Ceritanya Serius Serius Dramanya Tapi Saya Dianggap Nggak Serius Bercanda Nama Nama Grupnya Waktu itu Apa Waktu itu Masih Ribut Rawit Ribut Ribut Rawit Itu Nama Orang Jawabannya Namanya Serimulat Serimulat Itu Nama Orang Iya Iya Betul Kalau Pepit Itu Nama Anjing Pepi 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 Wah Sketawa Berhubung Senior Gue Diam Aja Nggak Berani Balas Maaf Terus Setelah Akhirnya Ditarik oleh Ribut Rawit Itu Om Berperan Disitu Dan Sutradara Menganggap Om Selalu Bercanda Tapi Om Tetap Dipakai Terus Tidak Bubar Tidak Maksudnya Ceritanya Apakah Nggak Jadi Buyar Protes Sutradaranya Iya Tapi Tetap Dipakai Aja Karena Nggak Ada Orang Tuh Gimana Banyak Orang Karena Saya Dicintai Kali Ya Dicintai Oke lanjut Terus Terus Oh Udah Ngambek Ngambek Kan lagi Pake baju ini Oh Iya Tadi aku mau Kesini Itu Orang Orang Di luar Manggil Saya Eh Ini Kayak Si Renu Barak Ya Emang Ada Ada Kemiripan Si Ya Pernah Itu Ada Di Apa Itu Di Youtube Apa Itu Yang Bilang Renu Barak Masih Pada Hidup Gak Ada Laki Yang Manggil Saya Yang Lagi Booming Sekarang Di Satu TV Itu Ini Siapa Ade Ade Tahir Bu Eh Gak Tentang Gue Jadi Pertanyaan Besar Kenapa Sekarang Gak mau Dibilang Jadi Kayak Aldi Tahir Kenapa Ganteng Bo Om Baru Kali Ini Orang Ngamak Ganteng Berarti Orang Yang Gak Marah Saya Besok Nyeriang Pasti Om Dirawat Om Oke Om Dari Yang Cerita Ngribut Rawit Ini Om Dapat Perani Selalu Dibilang Bercanda Nah Tapi Tetep Berlanjut Berapa Lama Dari Tahun 63 Sampai Tahun 76 Itu Berarti Sudah Menikah Ya Penggemar Dateng Yang Akhirnya Diumpetin Selama Tiga Hari Yang Akhirnya Dikahkan Gatau Diri Anak Orang Diumpetin Tekniknya Kepa Gitu Dia Cerita Sendiri Kan Gak Gue Rinduin Sedikit Ngomongnya Tapi Nyakit Ternyata Bercanda Om Sedih Aku dipanggil Tadi Tapi Pas nerima Bayarannya Gak sedih Kan Gak Sedih Gak Tau gak Biasanya Aku show Biasanya Aku Kalau kerja Kalau show Kan Pakai Cincir Banyak Tanya Sekarang Kenapa Teman Pakai Empat Kenapa Om Karena Hologinya Kecil Pariduan 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 Nih Urusan Pariduan Nih Nih Masalah honor Nih Tau gak Pariduan Kenapa Gak 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 Waduh Waduh Ada Gak 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 Lanjut Tom Kan Selang Diributrawit Nih Kan Sudah Menikah Pasti Istilahnya Romantika Kehidupan Terjadi Di sana Duh Ngeri Bercirta Sedikit Yang saya tahu Kan Tidak Gampang Dan Bisa dibilang Melewati rintangan Dan percobaan Yang Banyak Banyak Namanya Sandiwara Itu Keliling Antara Kota Ini Selalu Pindah Pindah Selalu Berpindah Itu Kalau Masih musim Kemarau Itu Mungkin Masih Banyak Penonton Tapi Musim Hujan Aduh Ngeri Kenapa Musim Hujan Ngeri Musim Hujan Gak Ada Penonton Padahal Jadi Gak ada Tebeng Atas Sekalipun Ada Tebeng Ada Di Dalam Gedong Sekalipun Orang Mana Mungkin Mau Dateng Namanya Hujan Nah Disitu Waktu itu Honor kita Masih Tidak Seberapa Buat Buat Makan Sehari Cukup Untung Untung Apalagi Kalau Hujan Mau Makan Apa Dibayarnya Harian 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 Kalau Enggak Main Sampai Sempet Sempet Kita Terus Kita Ngomong Apa Adanya Sampai Sempet Kita Nyolong Tanaman Orang Pisang Kita Potong Kita Lebus Kita Makan Tanaman Orang Pisang Pisang Ditebang Padahal Punya Orang Tega Aku Heran Kenapa Aku Bisa Tega Dp Dorongan Perut Berarti Waktu itu Emang Sempat Mengalami Sampai Sebegitunya Waktu Nebang Pisang Pernah Ada Kejadian Ada Ada Kejadian Teritanya Hujan Kenceng Hujan Lebat Hujan Kenceng Emang Ngebut Hujan Hujan Kenceng Gue baru denger Hujan Kenceng Hujan Lebat Itu kan Hutan Lebat Iya Ayo Iya Gue lupa Ngomong Mas Hutan Lebat Mas Hutan Kenceng Gak Ada Kalau Hujan Kenceng Ada Kenceng Hujan Di belakang Itu kan Ada Pohon Pisang Banyak Di belakang Panggung Enggak Di belakang Pantat Jadi belakang Panggung Iya kan Memastikan dulu Om Memastikan Sekarang Kalau di belakang Pantat Banyak Pantat Banyak Di mana Sama Sajanya Maaf Maaf Ini Panggung Itu Gelas Laptop Lanjut Tom Ini ceritanya panggung Tidak Nggak Tidak 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 Panggung Yang Ini Yang Ini Panggung Kurang Gede Tambah Ini Panggung Nah Gitu Panggung Kurang Gede Gan Nanti S 라는 Lanjut Tom Hujan Lebat Potong Enggak Tanya Di belakang Itu Tau gak Tempat 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 orang buang kotoran kalau beol jaman dulu itu kan belum ada sekarang ya Allah jangan bilang yang bilang beol nggak soal berak hahaha oh jadi tempat orang buang air besar di belakang itu toilet toilet maka kecil toilet gede kayak jembangan Oh jadi kubangan kubangan gitu kan kita potongan jatuh aku mundur-mundur aku yang kejebor jatuh ini bener aku serius bener selalu yang gue bilang ya bro ya pada saat kejadian mungkin ini nggak lucu ya Om ya sedih ya tapi masih ada ceritanya kok jadi ini lucu ya Om ya yang ketawa itu ya boblok harusnya haru dong kok jadi lucu sih Om ya bukan lucu harusnya haru oh iya seng banget kan begitu masak sih harus belajar apa dikasih tahu itu kan sepontak namanya itu nyebur segini iya semua iya bener itu habis gimana lagi karena tuntutan perut ya udah bodo amat naik lagi Om ada yang bantuin gak naik waktu itu kagak ada om naik sendiri sendiri langsung namanya hujan kenceng ya udah itu tadi pada turun sepuluh hahaha 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 itu bener itu itu nyebur Om itu kejadian akhirnya turun semua iya baunya masih inget gua dong baunya masih inget bahwa diinget yang nyeletuk siapa itu bukan gue ngomong tuh pake diingetin bau tai bener kejadian asli itu untuk masih masih poin pisang itu kalau ada ayam masuk nggak tahu ayam siapa itu ayam tetangga maksudnya masuk mana kalau hujan ayam itu kan pasti berteduh iya cari tempat ya kan itu ada ayam masuk sudah udah matang temennya aja hantam sikat potong sampai segitunya perjuangannya perjuangan saya itu jadi kejadian di Bendan ada kan daerah Pekalongan namanya daerah Bendan ada jadi untuk keluarga Bendan bukan karena dicolong karena iseng ya jadi emang kepepet ya Om ya kepepet tadi tadi ayam 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 ya jadi ini dilakukan bukan karena keisengan atau karena pengen gimana atau cari sensasi jadi Om boleh sekarang kebetulan siapa yang nonton dari warga Pekalongan di daerah Bendan ya Om ya daerah Bendan jadi sekitar tahun berapa tuh Om tahun 70an ke bawah tahun 70an kebawah yang berasa kehilangan ayam udah meninggal semua hahaha ya siapa tahu ada turun-temurun diinget-inget Om sama Anen cucunya Oke oke mohon maaf ya maksudnya ya mohon maaf ya kalau saya pernah mancuri bukan mencuri Om kepepet iya dah iya itu jadi ya marah sengalah ya gue yang gila dong oke maksudnya kita lihat bahwa perjuangan itu sampai di titiknya tidak tidak gampang ya kan kadang-kadang ada orang cuma melihatnya Oh udah sukses ah lu sih enak orang tidak melihat perjalanannya ini dari istilahnya grup drama ya Om ya bagaimana ceritanya Om tiba-tiba Om bisa ada di ah setelah drama ini Om kemana lagi nih Apalagi langsung ke Srimulat atau gimana Oh enggak masih jenjang yang tinggi lagi namanya Lokaria 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 itu hampir mirip sama Srimulat cerita perpindahan dari grup drama tiba-tiba ke Lokaria Bagaimana Om karena tadi awalnya saya dibilang suka bercanda dan sebagainya kan sekalian saya terjun ke dunia lawakan tadi ke Lokaria tadi berkomedia berkomedi ceritanya bisa masuk ke Lokaria gimana Pak Om langsung ngomong lamar atau gimana Om saya lamar memberanikan diri memberanikan diri kan tidak gampang nggak gampang memang ya kalau tidak salah kalau tidak salah sejarahnya ya Om maaf ya Om ya dilurusin ya kalau salah ya kan disana sudah ada istilahnya ada pentolan-pentolan lama juga kan kayak misalnya kalau nggak salah Almarhum Om itu ya Om Asmuni ya ada di sana kan udah ada di sana berarti duluan ya udah ada bagaimana tuh om ceritanya saya memberanikan diri untuk masuk ke Lokaria seapa saya tunjukkan kemampuan saya apa yang ada ya waktu itu berarti Om belum berkarakter dengan perpakaian perempuan dong belum 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 masih jantan ya belum menemukan sosok seorang tesi masih jantan sekarang juga jantan nggak percaya Ayo tak tunjukin nggak nggak udah aku cowok aku kata tunjukkan aslinya karena aku jantan Oh ya KTP ku masuk percaya-percaya Om percaya-percaya akhirnya Om ke sana kalau karya datang Alhamdulillah tangan Tuhan ikut membantu seorang kami diterima berarti pada saat itu antara lo karya sama grup Om ini yang ribu trawit itu berjalan bareng ya Om ya berjalan bareng cuman tahunya udah beda cuman cara cari makanya sama pindah-pindah dari kota ke kota ke kota akhirnya Om memutuskan untuk saya memutuskan kelasnya lebih tinggi lah istilahnya Bagaimana ceritanya pada saat melamar itu Masuk lama Alhamdulillah saya diterima langsung diterima langsung diterima berarti mereka tahu bahwa Om itu sudah belum tahu Oh belum tahu diribu trawit belum tahu ya karena keberanian saya satu dan kedua kalinya mungkin karena keberuntungan nasib saya harus bisa merubah lewat lo karya saya akan tetap berusaha bagaimana cara caranya bersyukur Alhamdulillah saya bisa diterima pindah nih indah kalau 76 atau 76 76 pindah serna pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-pindah-kota-kota-kotata padahal waktu itu saya sudah punya anak saya sudah punya anak-anam nggak saya berpikir kalau saya kerja begini gimana anak saya sekolahnya ini ya kan jadi tahun 76-79 tuh betul-betul saya sekolah itu di Lokaria sekolah komedi sekolah komedi roncewo Om kan itu kan pindah-pindah apakah keluarga dibawa istri sama anak saya bawa selama pindah itu emang dikasih kontrakan tuh gimana Om ya kita nyewa-nyewa tiap misalnya kita sekarang main di kampung Makassar gitu ya di gedung salah satu gedung gitu jadi kita tuh bermalamnya itu nyewa di rumah-rumah kampung itu nyari kontrakan pada sebulan pada lama dua bulan lah pindah lagi kota lain begitu nama istri yang mana itu Hai itu temen Om yang ngikutin dari tadi yang celetak-celetuk yang ada siapa yuk siapa yudong ini penasaran gue yudong tuh apa sih om salam ngajak temen yang ini Om bener-bener salam kebuka semua soalnya gimana Om nanti bawa mobil sendiri di basement gelap loh jadi disitu saya ke Lokaria tadi bisa diterima dan saya sekolah itu pun nggak gampang di Lokaria itu memang bener-bener itu istilahnya apa ya kita digembreng di salah satu kawak candra di muka tapi konsekuensinya juga hebat juga gimana setiap saya membuat trik yang penonton yang belum pernah dibawain sama orang lain saya membuat trik itu penonton pisau ketawa itu kita pasti naik benernya besok saya bikin trik lagi kenapa penonton ketawa bernaik lagi tapi ada tapi ya juga kenapa Om satu contoh begini misalnya semen semen bawa ini korek ya itu belum ada yang bawakan ya ini semen ngomong korek ini dianggap sama penonton lucu suatu saat nanti saya akan bawakan juga begitu apa yang tadi saya ngomong korek misalnya ini enggak ada orang ketawa waktu yang punya Lokaria itu namanya Pak Amang itu maaf-maaf aja dia itu balik Sabeng kan kita main di panggung jadi sana kan samping panggung-panggung dia itu buka celana eh ngapain ngapain tunjukin pantatnya hei tahu nggak ini lucuan ini ini sama kamu sampai segitunya berarti bisa dibilang waktu itu Om harus melucu tapi kayak di bawah tekanan dong gue bener-bener luar biasa loh gue selalu itu ngeri 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 harus tahan mental berarti ya bukan hanya mental aja mental 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 ujungnya mantul ya kayak sih broadcast ini yang kita bikin mantul Oh iya podcast Om kok broadcast salah ya bener-bener dulu yang ini yang ini kopi zaman sekarang Iya aku bukan prokom biasa hahaha ketularan itu saya punya iya maaf Om Oh aduh belum belum pokoknya dulu Om lanjut Om dari lokarya Om berapa lama tadi Om maaf dari 76 sampai 76-79 apakah langsung ke Srimulat atau ada grup lain lagi Om Srimulat langsung saya langsung pindah simulat melamar lagi melamar lagi kenapa memutuskan ke Srimulat padahal yang yang saya tahu juga ya maksudnya antara Srimulat dengan lokarya ini kayak satu grup yang sama-sama besar bener cuman bedanya kalau Srimulat itu menetap lokarya itu pindah-pindah pindah-pindah kota satu bedanya dua kali lawakan Srimulat sama lokarya itu sebenarnya sama cuman bedanya kalau Srimulat itu identik sama bahasa Jawa bahasa Indonesia hanya untuk sekedar selipan-selipan juga Srimulat identik sama bahasa Jawa terus bahasa Indonesia hanya selipan-selipan sebaliknya kalau lokarya bahasa Indonesia yang diutamakan bahasa Jawa yang di selipan-selipan bedanya itu akhirnya mutusin masuk Srimulat kenapa saya masuk Srimulat ya karena itu tadi simul kalau karya pindah-pindah sedangkan saya punya anak dengan saya berpikir tuh kalau caranya begini terus anak saya nanti sekolahnya gimana betul betul ya kan saya ngambil satu kesimpulan ah saya harus pindah ke simulat aja kayaknya saya pindah ke Srimulat dan orang dari lokarya masuk Srimulat udah nggak pakai dites langsung diterima langsung diterima noncewe Om kan di lokarya ini ada beberapa kelawak juga kan ya kayak Mas Muni terus siapa Pak Triman Pak Triman umpol umpol Shofia ya banyak termasuk saya sendiri Tarsan lah ya jadi apakah itu itu barang-barang semua Om pindah dalam waktu yang sama satu persatu Oh satu persatu kita masih punya rasa punya rasa kalau karya tadi masaya kita mau tinggal semua itu sama juga kita menghancurkan lokarya karya satu persatu hijrah 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 waktu itu mau mau apa Srimulat menetapnya sebabnya di THR Oh di situ terus bukan tunjangan raya taman hiburan rakyat betul-betul dan itu setiap hari mainnya setiap hari enggak ada libur enggak ada libur bahkan pertunjukan hidup bukan hanya di Surabaya di Jakarta sekalipun tidak ada pertunjukan hidup yang bisa dari jam 8 sampai jam 11 dua kali Srimulat itu belum ada kecuali Srimulat dalam semalam dari jam 8 sampai jam 11 satu itu dua kali Srimulat itu dia itu paling kuat disitu seminggu dua kali udah selesai Srimulat itu bisa 15 hari main berturut-turut main di Taman Min Taman Ismail Maljuki ya ya Taman Ismail Maljuki di tim dan itu bukan enggak ada pertunjukan namanya dua kali show dalam jangka jam 8 sampai jam 11 kalau Surabaya Kemis malam Jumat itu horor khusus malam Jumat horor horor horornya horor Eropa Oh tapi kalau selesai malam Rebuk horornya Indonesia lokal masa Puntilanak Pocong pasti udah kinerwa itu dua kali show sama Sabtu malam minggu itu pasti dua kali show juga di tim juga begitu belum ada sejarahnya sang juara yang main dua kali show kecuali Srimulat itu hebat banget Oke Om ngomong masalah honor perpindahan dari lo karya ke Srimulat apakah emang ada signifikan perubahan juga ada lebih kecil saya disimulat orang nyari kerja ya pindah tuh nyari sesuatu yang lebih besar kenapa lebih kecil malah dikejar Om ya karena menetap disitu saya Oh itu alasan utamanya karena menetap ya saya tidak masalah yang penting saya bisa diterima disimulat dan saya bisa menetap dan saya akan bisa mengejar honor saya kalau saya berprotasi begitu ah itu orang yang paling berkesan di Srimulat siapa Pak D? ya di Srimulat ya bukan di dunia Srimulat dulu Srimulat kalau Srimulat tentunya Pak Teguh Almarhum the best buat saya untuk segala-galanya di bidang karir saya Oh ini almarhum Pak Teguh ya Nah ini ini maestro banget buat saya ini Srimulat Oh yang ini Srimulat ini istri yang yang sekarang yang udah meninggal juga Bu Juju yang ini tuh ini Bersimulat ya Pak Teguh ini berarti pada saat itu Pak Teguh tuh kayak punya eh apa ya pemikiran yang sangat terdepan dalam hal entertainment ya berarti ya berliau ya Pak Teguh itu udah 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 ngerti nggak tahu ya ini orang akan jadi apa enggak dia ngerti Oh dan orang ini nanti akan jadi tapi nanti karakternya akan beda enggak apa enggak apa enggak about berarti ya Oh ini orang akan jadi, tapi nanti setelah jadi, ini orang karakternya akan begini, akan membunuh temen sepekerjaan, artinya membunuh karakter lah Dia ngerti, saya heran juga dia Saya juga heran om Saya juga heran om Apakah pada saat masuk Sri Mulat, om akhirnya berganti karakter menjadi berpakaian wanita Dengan nama Tessy Ini pertanyaan yang saya tunggu Saya nggak nunggu om, saya nanya Penonton yang nunggu Nunggu nggak? Nunggu nggak om Ya udah pulang aja Bagaimana om? Sri Mulat itu kan boleh dibilang gudangnya pelawak Iya kan Dari tahun 1961 itu saya tahunya Sri Mulat berdiri Sampai tahun 1986 lah Hancur-hancur yang semulat kan Disitu bener-bener saya mendapatkan sesuatu keajaiban buat hidup saya Sri Mulat itu gudangnya Mau cari karakter yang gimana? Bloon Ada Almarhum Waimo Ada Almarhum Jenny Gutel Karakter yang keras Ada namanya Almarhum Abimanyu Apalagi karakter yang gimana? Karakter yang misalnya selalu ngebosi Tuan, Tuan Tanah Terus Juragan Ada Siapa tuh? Termasuk Empol Empol Terus Almarhum Ini Om Asmuni Asmuni Selalu perlente kan? Perlente Cuman goblok Kerajaan Ya Sebenarnya karakternya begitu Ya Disitu Zaman waktu itu Sudah ada Karjo ACDC Karjo ACDC Masih ingat ya? Karjo ACDC Ada Surya Group namanya Ester 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 Sama Susi Susi Naryo Termasuk grupnya Surya Group itu Dia tuh Peran baria Cuman dia pakai roll Kalau Karjo ACDC pakai kain panjang Pakai gebaya Ya Nah saya beda Disitu Dan itu pun saya menemukan karakter itu Saya tidak disuruh Nah kamu harus jadi begini Enggak Itu saya menemukan karakter itu Saya sendiri Pada saat cerita apa Om? Ingat gak? Cerita lurah Adakan kelurahan Srimulat itu Banyak karakter Ya Nah terus saya mau nyontoh apa Ini semua ada Yang cerita lurah tadi Nah Cerita lurah tadi Suatu Padahal lurah itu Kalau bukan Asmuni gak jalan lah pokoknya istilahnya lah Ya Enggak Enggak Seasmuni banget Enggak selurah banget Enggak dapet lah ya gitu ya Enggak dapet Enggak dapet Terus Terus Jadi istrinya Asmuni itu Kalau bukan Mbak Isa itu Kalau ini Supiah lah Enggak Terus jadi cariknya tadi Ompol Terus jadi ininya Pak Teriman Jadi hansipnya ini Almarhum Abimanyu Lima orang ini keluar Itu penonton Udah gak ada yang namanya diep Enggak ada yang namanya orang penonton Sempet diem tuh gak ada Gart 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 Masuk ke dalam satu situasi yang mereka sudah jadi Dan om harus Menyesuaikan diri Dan perannya sama-sama hansipnya Yang diperankan oleh Abimanyu Abimanyu tadi Amarhum Ya kan Jangan lagi orang kok tertawa sama aku kan Senyum pun gak bakalan kan Itu tanpa sepengetahuan ustradara Tanpa sepengetahuan Pak Teguh Tanpa sepengetahuan teman-teman lainnya Saya di dalam kamar ini makeup sendiri Makeup cewek Tapi pakaian-pakaian hansip ya Saya gak mau keluar Kalau saya gak dipanggil Itu belum pakai nama Tessil ya Oh masih kabul Masih kabul Saya gak mau keluar tuh Sebelum dipanggil Akhirnya setelah adegan itu tadi Udah lama kan baru saya dipanggil Kabul mana tadi Kabul keluar Saya keluar Dengan makeup cewek yang minor Dengan pakaian hansip yang komplit Saya disitu Saya mulailah Mengoleng Ngoleng Gak mau gak mau nih Yang udah Di luar jalur Iya Disitulah saya Bisa Dapat Aplos dari Karakter wanita itu Itu Reaksi Di belakang panggung Misalnya Almarhum Pat Teguh Atau Teman-teman yang lain Itu pada lihat semua Apa yang diketawain Tapi pada saat Om jalan Mengenuhi ke panggung Mereka enggak 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 Makanya tadi saya ngomong Saya gak mau keluar Sebelum dipanggil Memang saya sembunyi Kalau saya menampakkan diri dulu Pasti saya ditegur Ya kamu jadi hansip Ngapain kamu Make up cewek Ya betul Pasti begitu dong Betul Gak seharusnya Disitulah saya dapat tempat Habis itu Waktu itu masih TVRI Belum ada TV-TV swasta Saya besoknya dipanggil Kebetulan Hari berikutnya Ada Siaran Rekaman Di TV TV TVRI berarti ya om Iya TVRI lokal Surabaya Tadinya seumur-umur Saya belum Pernanya namanya Diajak TV Itu besok Saya dikasih tahu Besok ikut Shoting ya Siaran TVRI Udah bisa tidur Dek-dekan ya om Bukan digdekan lagi Panik ya Udah Makan gak bisa makan Kayaknya begitu Emang gak ada yang dimakan ya om Ada 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 Embera Iya Udah gajian Iya Jadi kalau nyusahin orang Seneng banget Kan nanya Om nanya Kan takut salah Tapi nanya emang Emang gak ada yang dimakan Itu kan nyakitin hati Ya kan bisa beli om Kedepan Kalau udah ada uang kan Ini bahas makan Apa bahas yang tadi Oh masih tuh lanjut Lanjut om Lanjut om Udah Bener besok Masuk TV om Bukan masuk Engkak muat Iya ngerti om Ngerti maksudnya Ini di acara TV Ya Wah Wah Keringatan Gak Keturungan Dengan karakter yang sama Saya karakter yang sama Dan jadi hansip itu dengan dandan Iya Di situ juga dijadikan hansip juga Karena mungkin karena saya berhasil di panggung tadi kan Iya Dijadikan hansip juga di Di Apa Acara rekaman TV tadi kan Saya belum Belum ada Niatan nama tes itu gak ada Lawan main saya Namanya Bambang Kendolat itu Saya tahu Ya kan tau kan Bambang Kendolat Ingat kan penonton Bambang Kendolat kan Tau kan Tau Bilang ingat udah pada sambit Terus Iya iya kita tahu om Kita kan pengembar Kendolat berat om Minum dulu Minum dulu Mau gak Mau Nanti ya Habis itu kan Main lah Disitu Bambang Kendolat Almarhum Iso Udah banyak lah Apa-apa-apa lain ya Saya ketemu sama Bambang Kendolat Ditanya Nama kamu siapa? Tesi Saya langsung Tesi siapa? Wahyuni Wahyuni siapa? Riwayati Riwayati siapa? Hartati Hartati siapa? Kabul Sampai sekarang Dilawakan nama saya itu ya Tesi, Wahyuni, Riwayati, Hartati Kabul Kabul Hartati itu sudah mulai Subuh Subuh kesana udah seterang kan Balik lagi ke Kabul Ke Kabul Iya Sampai sekarang Itu pun bumerang buat saya Bukan saya bangga Dengan nama Saya nyebut tes itu Bumerang buat anak saya Lah Maksudnya gimana sih om? Bumerang gimana? Gak mau sekolah Malu Kenapa? Kan dia masih TK Masih TK Masih TK Dia sekolah kan Di Solo Di tempatnya omnya Di ledekin sama temen-temennya Ledekin apa om? Weh, ayahnya tesi bansi Ayahnya tesi bansi Ini om Iya sih kalo aku jadi anak om juga pasti malu sih om Tapi ini nih Perjuangan seorang ayah ya Seniman untuk menghidupi keluarga Bukan Ya emang udah putus urat malu putus ya Naksar gak sama ini? Hah? Waduh om Aduh Untuk saya udah nikah om Kalau enggak Kalau enggak ya Dibat juga ya Dibat juga Ini Ini Tahun berapa ini om? Kayaknya ini lebih mudahan dikit om Ya kayaknya belum lama ini Belum lama ya Belum lama ya? Tapi memang cantik kayaknya Oh iya sih Tapi kalo ngeliat enak Ini sumpah Ini sumpah Lah ini siapa om? Cucu Oh cucu Cucu Oke om Dengan karakter ini om Pernah ada komplain gak dari keluarga? Dari anak-anak Dari apa gitu Itu tadi saya ngomong Sampai anak saya yang namanya Tessy tadi tuh gak mau sekolah Gak mau sekolah? Gak mau sekolah Diledik sama temen-temannya Ngata bapaknya Tessy itu banji dan sebagainya dan sebagainya Hanya dikasih pengertian dong Sama Pamannya Itu hanya bekerja Ini Ini Dan sebagainya Tiap hari dikasih pengertian Dan dia merasa bangga Dengan Ayahnya berkarakter begini Dia sampai punya titel sarjana penuh Alhamdulillah Karena Ya itu tadi Hasil dari begini ya? Hasil dari begini Oh yang ini Tuh Tuh Atau gak merangsang kalau begini Hahaha Ini Ini muka tentaranya keliatan banget Gini Hahaha Oh gitu ya om ya Roya cenaksir nih Iya dong Pasin nafsu om semuanya om Ada lagi ya Aduh om Nah ini Ini udah Buka muka ini Muka Muka sabu Hahaha Gue gak buka ya Gue gak buka ya Gue gak buka ya Dia sendiri yang bilang loh Kenapa kita harus malu Oke Gak Gak Bisa naik lagi gak? Oh naik lagi bisa Nah Ini udah Ini muka 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 Apa? Rino Barak Oh iya Mirip sih mirip-miripnya Aduh jangan dikasih Ya eh jangan dikasih Dikasih tau Rino nya ya Ini Ini udah 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 Kena Musibah ini Hmm Nah Oh ini 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 setelah kena porstek ya Begini ya Enggak Yang gue bingung Kenapa harus porstek gitu Hahaha Ada yang lain gak om Dikiritain dong Atau mungkin Pengen nyobain selama ini Ngincar ini porstek Kayaknya enak gitu Hahaha Masa porstek ya Bro tau gak porstek apa sih? Apaan om? Pebersih lantai Hahaha Terus udah tau pembersih lantai Kenapa disikat om? Ya itulah Karena waktu itu Yang mungkin salah pergaulan Ya ya Saat itu Pernah denger dong Saya pernah dicekal Lama KPI Ya Pernah ada kasus Samatran Sampai sidang Dan sebagainya Dan sebagainya Sampai gak dapat kerjaan Padahal kerjaan saya kan Di dunia itu kan Sekarang gak dapat kerjaan Gimana ceritanya Nah disitulah saya Salah langkah Pergaulan Sampai saya Persandung Sama Narkoba Narkoba Non sewa maaf ya om ya Maaf 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 banget Gak apa-apa Sudah tau gak Membeli itu kan Bisa dibilang bukan hal yang murah Betul gak? Iya om Padahal om tidak ada ini Ini apakah Gimana nih om Disuplai orang lain Ini belak-belakan aja om ya Iya Om yang buka loh Iya gak apa-apa Aku nanya gak apa-apa ya Gak apa-apa Untuk pembelajaran semuanya ya Bagaimana ceritanya om Kok malah jadi kesana gitu Ya karena pergaulan tadi Pertama sih awalnya Dikasih Dikasih Lama-kelamaan Kita harus keluar orang sendiri Ya dengan Cara gimana Kita yang punya Kita jual Supaya beli-beli Barang-barang haram tadi Akibat depresi ya om ya berarti Yes Itu salah satu faktor utama Udah dicekal sama KPI Habis itu ada masalah sama Teran juga Sampai masuk pengadilan Sidang dan sebagainya Dan sebagainya Ya Dan akhirnya Dan saya hidup di Jakarta Seorang diri Tanpa siapa-siapa Gak ada yang ngontrol Gak ada yang ngawasin Liar Jadi Saya liar Sehingga saya Ya itulah Gak ada yang ngingetin bahwa prostek itu gak enak gitu ya om ya Loh prostek itu Justru aku minum prostek itu Untuk menghabisin hidup saya Nah Ini agak serius ya Bagaimana om cerita Setelah saya Ketangkep Polisi Saya pakai itu kan Sebenarnya saya udah Sudah 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 Berreng Loh Sudah 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 tak usahakan saya telepon lah sama temen yang biasa saya beli-beli dapet rupa-rupanya enggak tahu yang saya pesan itu jadi cepu saya cepu itu yang melaporkan apa namanya informen informen setelah saya ketangkep dengan kejadian ketangkep itulah saya udah mulai panik dong sampai pengembangan sampai diledak rumah ya kan saya ngomong sama polisi Pak maaf Pak saya mau buang air besar saya tutup itu dong itu kamar saya kamar-kamar saya kan saya tutup pintu nggak boleh jangan tutup pintu Pak kalau nggak ditutup pintu kan saya malu dong Mbak ya kan oke separuhnya oke nggak papa separuh nah kebetulan pintu saya tutup separuh itu polisi nggak bisa ngelihat saya ya karena separuh saya duduk saya lihat ke atas bisa lihat ke atas disitu ada kitchen persiapan untuk sabun sampu sikat gigi dalam sebuah sebagainya termasuk sih alat pembersih lantai tadi sama saya diborgol itu udah bisa diborgol ya bukan untung sih nah cuman kalau diborgol dibelakang saya kan enggak bisa berbuat apa-apa ya kan saya diborgol di depan saya sambil B.O begini saya lihat kitchen saya mau habisin hidup saya itu saya mau tanya Om itu kenapa Om sampai sebegitunya karena waktu itu saya cuma mikir satu aja saya takut sama ibu saya kalau ibu saya tahu saya ada urusan polisi sampai mau di penjara sama juga saya itu mempercepat usia ibu saya dan alhamdulillah sampai detik ini ibu saya itu masih sehat dan nggak tahu kejadian apa yang saya alami saya teleponkan ke rumah Banyuwangi tolong ibu jangan nonton TV itu sebulan TV nggak ada habisnya itu ngeliput saya terus itu ya waktu itu sempat itu ya kan itu istri saya telepon ke rumah pokoknya ibu jangan kasih kesempatan nonton TV tapi namanya tetangga ada aja deh ngomong itu anakmu kenapa ini ini urusan polisi-polisi diputarbalikkan lah enggak masih itu sekarang kerja sama polisi itu cuma ada kerja karena aja namanya orang tua orang kampung nggak ngerti adekan nggak ngerti kamera dan sebagainya orang kampung percaya aja ya Allah sampai sekarang tuh nggak ngerti kejadian itu sampai sekarang ibu saya 106 masih sehat 106 tahunnya beliau sekarang Alhamdulillah masih sehat ini agak serius ya ini pembelajaran buat kita semua juga ya Pak yang muda-muda ya makanya waktu itu saya nggak dapat kerjaan setelah kepegang ini ini saya menemukan seorang sosok figur seorang jenderal jenderal polisi yang namanya berlantus expandi itu kejadian saya difilmkan dengan judul tiga pilihan hidup apa itu tiga pilihan hidup jadi manusia tinggal pilih nih orang makin narkoba tinggal-tinggal pilih rehab penjara atau kamu mati dalam penjara dengan cara sakau dan sebagainya tinggal milih yang mana dari tiga milih yang keempat jangan pakai narkoba ya kan sekarang saya boleh dibilang duta narkoba di salah satu organisasih ini GPHN yang diberakasai sama general polisi saya bersyukur banget bersyukur makanya saya pesan kepada anak-anak muda khususnya ya jangan pernah coba-coba mencoba apa itu narkoba jangan pernah mengenal apa itu sabun apa itu istilah ekstasi apa itu ganja jangan kalau kalian masih magik ngomong sama saya saya orang GPHN GPHN itu tujuannya dua mencari pecandu untuk direhab mengajak mengajak kamu insap untuk tidak memakai narkoba ini pesan saya narkoba tidak ada untungnya ada untungnya yang diuntungkan siapa bandar buat kita-kita enggak ada hancur semua dari keluarga hancur dari penghasilan kita hancur yang tadinya saya di Kampung Makasar dirulukan warga kita kedatangan seorang artis katanya tapi saya bukan merasa artis ya kedatangan dengan seorang pelawak tesi ini dirulukan bangga dong suatu saat saya pakai narkoba apa enggak hancur tuh udah enggak dilulukan lagi di gue gue ini agak serius omongannya kalau ini ya tadi kita ya maksudnya mengupas tentang om tesi dari secara karir di dalam seri mulat sampai sempet istilahnya kalau bahasa ini salah langkah ya Om ya maaf ya pesannya sih buat kita semua jangan pernah mencoba sedikitpun mungkin terdengar klasik terdengar membosankan dan slogan dimana-mana tuh ada jauhi narkoba jauhi narkoba terdengar membosankan dan ah basi gitu-gitu aja tapi sekalinya lu nyoba selesai dan istilah ini paling yang penting istilah bebas narkoba itu salah gimana tuh maksudnya bebas-bebas namanya kita bebas dong mau pakai gimana aja namanya bebas bebas narkoba ya udah ya pakai narkoba berarti apa nih Om bersih narkoba Oh itu yang bener dan kadang-kadang sekarang enggak tahu itu polisi enggak tahu itu orang orang DPR enggak tahu orang MPR enggak tahu jaksa hakim ngomong saya telah menyita sabu-sabu usaya mau sabu-sabu sabu-sabu itu makanan kok jangan salah mengerti ya bahwa betul itu sabu enggak berarti satu kata ya satu kata sabu kalau sabu-sabu sabu-sabu saya mau Iya mahal itu sabu-sabu ada itu juga yang bersihin ikan ikan sabu-sabu sabu-sabu itu ya pesannya pesan yang paling penting tuh dari obrolan kita sampai ya mengenai karyrom tesi sampai sempet terlibat masalah yang sangat parah jadi contoh ya jangan-jangan jangan dilakukan dokter ngomong waktu saya minum prostek dokter ngomong tesi lewat lima menit Oh iya itu kamu tanya pada saat om minum itu Om sempet pingsan bukan pingsan udah nggak bisa apa-apa bawa ke kramatjati masakit polri itu dokter ngomong tesi lewat lima menit udah ada nama tesi tapi Tuhan bicara lain dalam batin saya mungkin Tuhan ngomong begini belum waktunya mati kamu tesi masih tak kasih sisa hidup kira-kira sisa hidup kamu itu untuk apa mungkin Tuhan ngomong gitu ya saya jawab dalam batin saya Allah saya masih dikasih sisa hidup tentunya sisa hidup saya satu untuk Allah Amin kedua untuk keluarga Amin gak kalah pentingnya untuk generasi muda jangan coba-coba pakai narkoba itu penting nah itu paling penting ya pokoknya intinya lebih ke kita pribadi dulu ya Om ya ya kita bentengin kita ya pribadi ya keluarga teman ya warga yang kita kenal ya saling mengingatkan lah saling mengingatkan dan saya ngomong begini karena saya pernah merasakan itu sebetulnya masih banyak yang pengen kita gali dan banyak sebetulnya pembelajaran entah itu tentang berkarir tentang pembelajaran hidup dari salah satu maestro komedi Indonesia ya Om Tesi cuman durasinya segini tapi nanti kita bisa ngomong lagi Om ya oke siap karena ternyata selain berpos apa berprofesasi sebagai seorang komedian Om Tesi punya bisnis lain nah itu salah satu yang akan kita kupas nanti ya ya ikutin perjalanan Tesi betul ikutin perjalanan Tesi tetap di Podcast Rimulat lebih dekat Thank you